Halo, saya Julius Romo Patandayan, Wakil Sekretaris Pengurus Kabupaten di PGRD Kabupaten Tanah Teraja, sekaligus sebagai inisiator PGRD SLCC di Kabupaten Tanah Teraja. Ya, kegiatan PGRD pada minggu ini secara khusus, sekarang ini sudah memasuki HRG II, memberi banyak hal kepada kami di daerah secara khusus di Teraja, bahwa dalam organisasi PGRD, salah satu yang harus dilakukan adalah adanya perencanaan, dan perencanaan itu harus dikawal dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, di dalam RTL ini juga, atau rencana tindak lanjut ini, kita tidak boleh berjalan dengan kaki sendiri, tapi kita harus membangun sinergi program, mulai dari pengurus pusat, pengurus provinsi, hingga ke pengurus di tingkat kabupaten yang selanjutnya akan sampai kepada pengurus cabang dan tanping. Dan tidak ada hal yang lebih baik dalam menjalankan organisasi tanpa sinergi dan kolaborasi. Berikut, terkait dengan kondisi PGRD secara khusus tentang anggota, dan memang harus kita akui bahwa anggota PGRD yang paling dominan saat ini adalah dalam kategori anggota PGRD ASN. Memang ini tantangan bagi kami di daerah, bagaimana merangkul para sahabat, rekan-rekan pendidik dari kalangan guru honorer. Tapi mudah-mudahan melalui wadah kegiatan pengurus pusat PGRD pada minggu ini, akan memberi warna baru dalam menjalankan organisasi di tingkat daerah. Sehingga banyak saudara-saudara kita dari guru-guru honorer yang bergabung dengan PGRD. Tetap landasi organisasi kita dengan sembangat gotong royong kebersamaan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Saya akan menutup refleksi saya pada hari kedua ini dengan sedikit berpantung. Kelapak daging beli jantung, tak lupa singgah di lapak sayur beli kangkung. Jika Anda adalah seorang guru sebagai tulang punggung, ayo bersama kita di PGRD. Kita satu panggung. Saya guru, saya sangat bangga di PGRD. Hidup guru, hidup PGRD. Solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih.